Oke teman-teman, kita mulai aja ya, karena udah jam 7, lewat 17. Selamat malam semuanya, teman-teman yang sudah hadir di sesi kali ini. Ini sesi kita yang ke-3 atau ke-4 kalau nggak salah di Study Club ini. Jadi, saya lihat di sini ada yang eksternal dari Warparang Madinah. Jadi, sebagai perkenalan, saya mau memberikan informasi bahwa acara ini dibuat oleh para Madinah Digital Diplomasi Study Club. PDDSC itu sendiri adalah sebuah, kalau Study Club itu kan kalau kita terjemahkan secara harafiah ke dalam bahasa Indonesia kan kelompok belajar sebenarnya. Nah, kelompok belajar, seperti namanya kelompok belajar, artinya Study Club ini fokus, menaungi fokus untuk bagaimana mahasiswa para Madinah, tadinya internal itu, bisa belajar tentang penerapkan digital diplomasi. Bagaimana menerapkan keilmuan sosial, politik, hubungan interasional, tapi dengan pendekatan digital, dengan pengolahan data, matematika, dan lain-lainnya. Nah, kurang lebih seperti itu karena di para Madinah sendiri ada konsentrasi soal digital diplomasi. Ada mata kuliah soal digital diplomasi. Nah, itu yang menjadi pembeda dari para Madinah di situ. Nah, kita sendiri di sini sudah berjalan sekitar 4 sesi. Jadi, setiap sesinya bisa teman-teman lihat. Kalau merasa ketinggalan ya, bisa teman-teman lihat di YouTube kita. Sekarang saya buka. Nah, ini kalau teman-teman lihat di sini, ada para Madinah di DSC, di sini sudah ada sekitar 4 sesi. Nah, masing-masingnya membuat materi yang berbeda. Misalkan di pertemuan pertama yang paling kanan ini tentang mengapa dan apa pentingnya kajian digital diplomasi dalam dunia riset sekarang. Lalu, setelahnya ada materi soal big data dan analytics dalam kajian hubungan interasional. Lalu, ada contohnya, showcase-nya. Jadi, geopolitik of coronavirus. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini. Lalu, yang paling baru adalah bagaimana melakukan data interpretation. Jadi, dari pengolahan data besar, lalu ada proses analitik, tapi data itu tidak akan bisa bunyi kalau tidak ada data interpretasi yang kuat. Nah, kurang lebih disekiri. Silakan kalau merasa ketinggalan dari sesi sebelumnya, bisa nonton. Sudah di-upload semua. Dan sesi ini pun akan direkam dan akan di-upload. Nah, untuk materi kali ini, sebenarnya ada, untuk hari ini ada dua materi. Materi pertama dari kataan saya, Mbak Kiki. Mbak Kiki nanti akan menjelaskan soal bagaimana level of analytics dalam melakukan sebuah riset. Jadi, kalau teman-teman yang sudah biasa melakukan riset atau yang menjadi konsultan, pasti kita dituntut untuk memberikan insight itu levelnya nggak cuma yang siwatnya deskriptif. Tapi ada deskriptif, ada diagnostik analitik, ada predictive analitik, ada preskriptif analitik. Yang masing-masing itu akan memiliki fungsi yang berbeda. Nah, ini yang menjadi menarik karena dalam penelitian digital diplomasi, seluruh aspek ini harus bermain. Seluruh aspek ini harus ada pertanyaan penelitiannya. Nah, bagaimana sih penjelasannya nanti Mbak Kiki akan membawakan. Nah, lalu untuk materi kedua, saya akan membawakan sendiri. Bukan materi sih, lebih ke showcase. Jadi, bagaimana kalau teman-teman ikut dari sesi sebelumnya, bagaimana kita melakukan pengolahan data, lalu melakukan visualisasi data menggunakan aplikasi Power BI. Nanti akan saya tampilkan di situ. Lalu di situ juga akan ada satu case yang saya buat sendiri, yaitu tentang Confucius model. Jadi, bagaimana mengambil keputusan, bagaimana melihat sebuah data, tapi dengan model, dengan perspektif Confucianism. Nah, Confucianism itu sendiri adalah satu filosofi dari Tiongkok, filosofi ancientnya, filosofi leluhur asli dari Tiongkok, tentang di situ ada tentang kehidupan secara jenderal, ada juga soal tata kelola negara, dan sebagainya. Nah, di situ yang akan saya jelaskan. Gak usah berlama-lama lagi ya. Jadi, langsung aja Mbak Kiki, the floor is yours. Mas Bimo, aku mau screen share. Atau aku kasih ke Mas Bimo gimana? Mas Bimo masih di mute. Oke, selamat malam teman-teman. Saya Kiki, sebenarnya saya terus kelas sama Mas Bimo. Kita juga masih belajar soalnya terkait data analytics ini. Tapi, coba kita diskusi juga untuk malam ini. Jadi, kalau misalkan ada yang kekurangan, atau ada salah atau apapun, mohon koreksinya juga. Oke, hari ini kita mau sharing soal data analytics. Dari deskriptif sampai preskriptif, seperti yang sudah dijelaskan oleh Mas Bimo tadi. Pertama, big data di HI ini. Big data sudah mempengaruhi beberapa pemerintah untuk bertindak secara internasional. Seperti mengambil keputusan dan memprediksi isu ke depannya. Mereka juga sekarang sudah menggunakan big data. Lalu, big data di IR ini menjanjikan keuntungan informasi. Baik itu dalam bisnis intelligence, state intelligence, atau bentuk pengumpulan dan analisis data lainnya. Lalu, kalau big data saja sudah memberikan keuntungan yang begitu banyaknya, bagaimana kalau big data ini ditambah dengan analytics? Seperti yang sudah dijelaskan oleh Mas Bimo pada sesi sebelumnya, analisis dan analytics itu berbeda. Kalau analisis adalah bagian dari analytics, sedangkan analytics mengandung seluruh skop pada proses data analytics, mulai dari collection and mining, storage, transforming, visualize, hingga analisis. Selanjutnya, big data dan analytics pada IR adalah metode yang menggunakan sumber data yang kompleks untuk mendapatkan pola state atau non-state actor, atau juga konsep in the global contestation. Kalau ada keuntungan, keuntungan pasti ada resiko dan tantangannya. Di sini saya coba menggambarkan empat masalah, empat tantangan dan resikonya. Sebenarnya banyak banget, tapi semoga ini bisa merangkum semuanya. Yang pertama itu potensial misuse. Ada resiko attack juga dari ideologically motivated groups, juga dari kriminal yang mencari profit. Lalu yang kedua, changing a state of actors. Sekarang itu bukan cuma negara saja atau NGO. Bahkan sekarang individu pun juga berperan. Seperti Arab Spring dulu, itu juga mulai dari tweet-tweet saja. Lalu tweet itu menjadi viral dan terjadilah Arab Spring di beberapa negara-negara tetangganya. Pertama dari Tunisia, lalu mulai ke negara-negara yang merasa memiliki masalah yang sama. Lalu yang ketiga ada changing of power. Dulu mungkin banyak yang mengartikan power itu seperti kekuatan militer dan lain sebagainya. Pokoknya yang fisik, fisikly. Tapi kalau sekarang lebih ke informasional, jadi kayak lebih ke informasi. Karena seperti yang kita ketahui, data is the new oil. Jadi sedikit apapun data atau informasi yang kita punya, itu akan sangat berguna. Lalu yang keempat adalah, big data ini juga memunculkan domain kelima dalam peperangan. Namanya cyber war. Ini yang lebih mengerikan juga. Dan militer AS juga sudah menyatakan bahwa cyber as another or the thief of war after land, sea, air, and space. Dan ini sudah, untuk domain kelima dari war ini, very readily been occupied by the state and non-state actors. Jadi, dan contohnya, untuk cyber war ini seperti di DDoS attack. Jadi kalau teman-teman mungkin sudah sering baca di DDoS attack itu, distributed denial of server attacks. Jadi dia taking down the websites atau servernya. Jadi kayak mengirimkan banyak junk file dengan size yang besar supaya servernya ini melambat. Seperti yang dialami Telegram waktu kasus Hong Kong kemarin. Dan kita masuk ke empat level data analytics seperti yang tadi Mas Bimo sudah jelaskan. Ada empat level, yaitu descriptive, diagnostic, predictive, dan prescriptive. Untuk descriptive sendiri, tells you what happened in the past. Dia mempunyai komposisi informasi seperti what, where, who, when, and how. Pokoknya empat W, satu H untuk yang di descriptive ini. Jadi ini berguna untuk kita mengetahui apa yang sudah terjadi sebelumnya. Untuk masuk ke level selanjutnya, yaitu diagnostic. Kalau diagnostic itu lebih kita mencari tahu why-nya. Helps you understand why something happened. Jadi kita drill down to the root cause. Jadi kayak untuk menelusuri akar penyebabnya. Itu ada di diagnostic. Selanjutnya itu level ketiga, yaitu predictive analytics. Kita forecasting, kita memprediksi apa yang kira-kira itu akan terjadi di masa depan. Termasuk penyebab dan efeknya, cause and effect di level ini. Yang terakhir, prescriptive. Kalau di predictive tadi, kita itu mengetahui cause and effect-nya. Kalau di prescriptive, sudah kelihatan nih policy atau action apa yang harus kita ambil. Di sini tuh kata kuncinya what should be done. Apa yang seharusnya kita lakukan. Itu bisa berbentuk policy, kebijakan, atau action. Kalau untuk yang, sebagai contohnya, saya mencoba untuk mengambil kasus Hong Kong. Untuk disclaimer dulu, kalau yang kasus Hong Kong ini sebenarnya tesi saya juga. Dan ini belum selesai, jadi belum bisa dinyatakan sepenuhnya benar. Tapi kira-kira gambarannya beginilah. Teman-teman mungkin udah tahu gimana Hong Kong protes dari mulai Juni sampai Desember. Mungkin teman-teman nggak perlu banyak saya jelasin juga karena pasti udah tahu. Dimulai dari Juni 2019, itu udah ada protes karena adanya amendement extradition bill. Yang tentunya ditentang oleh warga Hong Kong karena mereka pikir itu sudah violating two state solution. Oh, sorry. One country, two system. to state solution, itu untuk Palestina. Sorry. One country, two system. Dan saya mencoba untuk menganalisa menggunakan empat level data analytics. Yaitu yang pertama, deskriptif. Saya mencari datanya itu lewat Twitter ya, teman-teman, karena itu open source. Jadi, memudahkan kita sebelumnya. What-nya itu apa? Ada demonstrasi. di Hong Kong. Tapi mereka nggak cuma melakukan physically di jalanan, tapi mereka juga melakukan di Twitter dan juga Telegram. Lalu, siapa aktornya? Pro-democracy group. Itu banyak sih. Jadi, kayak ada movement group, ada juga. Terus yang individu juga ada. Terus jurnalis juga ada. Media pun berperan juga di situ. Wen, Juni, sampai Desember 2019. Gimana mereka melakukan demonstrasi dan lain sebagainya itu, atau aksi-aksi yang berhubungan dengan protes, itu melalui tweet war. Jadi, antara yang pro-China, pemerintahan yang pro-Beijing, dengan pro-democracy group yang ada di Hong Kong. Contohnya, yang contoh kecilnya aja itu menggunakan hashtag-hashtag khusus untuk mengidentifikasi gerakan mereka. Lalu, masuk ke diagnostik untuk mengetahui why-nya. Kenapa bisa terjadi demonstrasi ini atau protes ini? Karena pro-democracy group ini berpikir bahwa pemerintahan China ini sudah violating one country to system di Hong Kong. Gak bisa, intinya mereka menolak untuk mengamandemen extradition bill ini. Lalu, masuk ke predictive. Kita mencari tahu cause and effect-nya. Untuk cause-nya itu, karena akhirnya rencana untuk mengamandemen hukum extradition. Efeknya, masyarakat Hong Kong ini bisa mendapatkan lebih banyak lagi support dari international community. karena yang saya pelajari untuk kasus Hong Kong ini, pro-democracy group ini mencari banyak dukungan dari masyarakat internasional lainnya untuk melawan pemerintahan Beijing. yang kedua adalah affecting China's image. Jadi, gak cuman image itu untuk China itu gak cuman image aja gitu. Itu akan berdampak pada hal-hal lainnya. Makanya China ini juga sampai menggunakan Twitter. Karena walaupun sebelumnya itu mereka bilang gak mau pakai Twitter. Karena Twitter itu kan dari Amerika, bla 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 gitu kan. Nah, sekarang karena sudah Hong Kong ini sudah semakin meluas, banyak masyarakat internasional yang sudah mulai aware sama kasus ini gitu. Akhirnya, pemerintahan Beijing juga menginstruksikan para aktor-aktornya melalui diplomatnya untuk membuka account Twitter juga. Jadi, biar bisa counter statement gitu lah. tujuannya itu untuk menginfokan ke international community bahwa tidak semua yang digambarkan oleh prodemokrasi ini yang terjadi di Hong Kong. Gitu, kira-kira. Lalu, masuk ke preskriptif. Kalau di preskriptif ini sudah terlihat polisinya apa atau actionnya apa yang harus diambil. setelah mereka mendapatkan data-data yang dari Twitter, akhirnya ada kira-kira ini salah dua contohnya lah. Yang pertama adanya anti-mask law, karena prodemokrasi group ini sangat solid dan mereka melindungi satu sama lain. Jadi, karena di Hong Kong ini menggunakan face recognition yang nanti akan berdampak pada pada individunya masing-masing, maka mereka menggunakan masker. Karena pemerintahan Beijing ini tahu supaya tidak terdeteksi itu pakai masker, akhirnya keluarlah anti-mask law ini. Lalu yang kedua ada di dose attack pada Telegram server. Karena tidak tidak hanya di Twitter, tapi ternyata lebih kencang lagi di Telegram. Sampai di Telegram itu mereka bikin channel untuk menginfokan bagaimana caranya membuat schedule message. Jadi, ketika nanti ada 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 polisi atau aparat atau orang yang pro pro-Beijing datang dan melakukan aksinya, mereka bisa meminta bantuan sama teman-temannya yang lain. Jadi, schedule message ini akan muncul. Dan mereka diinstruksikan isinya juga oleh oleh si aktor yang di pro-demokrasi ini, aktor kuncinya. Bahwa kalau memang pesan ini diterima, artinya mereka tertangkap oleh aparat keamanan. Jadi, minta tolong untuk disiapkan lawyer untuk membebaskan mereka. Jadi, sampai seperti itu. Gitu, teman-teman. Itu gambaran kecilnya aja sih. Itu aja dari saya. Terima kasih kalau memang ada pertanyaan atau masukan sangat dipersilahkan. Terima kasih. Terima kasih, Kiki. Paparan yang komprehensif ya. Jadi, Kiki sudah menjelaskan soal. Sebetulan, Kiki ini orang Kamblu ya. Jadi, bekerja di Kamblu. Meneliti juga soal diplomasi. Jadi, sudut pandang yang diberikan itu tidak hanya meng-cover sudut pandang konsep kayak tadi. Deskriptif sampai preskriptif itu apa aja. Contoh case-nya. Cuman, Kiki juga bisa menghadirkan sudut pandang yang lebih praktikal. Karena disitu ada sentuhan orang Kamblu-nya lah disitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, teman-teman semua, jadi, kalau saya tangkap dari tema atau materi yang tadi sudah dibawakan oleh Kiki, predik, sorry, deskriptif sampai preskriptif itu memiliki karakteristik pertanyaan penelitiannya sendiri. Kalau deskriptif itu tadi secara teori fokus pada what, how, dan sebagainya. Kalau diagnostik itu fokus pada why, jadi why facture-nya. Kalau prediktif itu fokus pada what will happen dan preskriptif itu lebih bagaimana apa action, apa langkah yang harus dianggir oleh seorang decision making. Seperti juga judul sesi kita hari ini, decision analytic, jadi bagaimana decision atau pengambilan keputusan. itu didukung oleh proses analytic. Proses ini bisa didukung kalau kita semua bisa memahami empat level itu, deskriptif sama preskriptif. Nah, supaya lebih melengkapi tema pemahaman kita malam ini, saya akan kasih satu showcase yang mudah-mudahan bisa membantu kita memahami deskriptif sama preskriptif ini. Nah, ini adalah satu apa ya, sebutnya ya. satu penelitian satu mini riset lah gitu ya, paling enak. Satu penelitian kecil yang saya lakukan secara pribadi, yang ini tentang bagaimana Indonesia, Cina, dan Amerika itu melakukan diplomasi. jadi bagaimana diplomasi antara ketiga negara ini dalam sudut pandang digital. Jadi bagaimana aktor-aktor dari tiga negara ini melakukan diplomasi secara digital di dunia online. Nah, disini kenapa saya beri judul ada balancing harmony and work, karena seperti yang teman-teman juga tahu bahwa untuk bisa mengolah data kita butuh model yang dipilih. Nah, model yang saya pilih kebetulan adalah konfusian model. Jadi bagaimana melakukan diplomasi, tapi sudut pandangnya konfusianisme. Dalam sudut pandang konfusianisme, ternyata yang saya temukan kesimbangan antara harmony and work itu adalah sesuatu yang bisa mendukung perdamaian. Kurang lebih seperti itu. Nanti, jadi dalam presentasi saya, saya akan jelaskan konsepnya, lalu saya akan jump ke analisis destriptifnya kayak gimana. Tapi saya kasih disclaimer, analisis yang saya lakukan itu hanya sebatas deskriptif, diagnostik, sampai preskriptif. Jadi saya tidak melakukan analisis prediktif di sini, karena analisis prediktif itu membutuhkan jumlah data yang sangat amat banyak, sehingga kita bisa view forecast the future karena kita punya data historis dari masa lalu. Nah, itu untuk ukuran sebuah mini riset tidak menunjang. Jadi, paling saya akan jelaskan sedikit konsepnya saja. ini adalah bagaimana Indonesia, Amerika, dan China melakukan balancing antara harmony and war setelah pemilihan presiden Amerika Serikat. nah, jadi kalau kalau berangkat dari modelnya atau teorinya, jadi apa sih yang disebut oleh, apa sih yang disebut sebagai perdamaian? Bagaimana ilmuwan, intelektual, atau tokoh-tokoh dunia mengukur apa yang disebut dengan kata damai? damai itu parameternya apa? Ukurannya apa? Kalau saya mengambil dari sudut pandang konfusianisme, yang mana adalah ajaran filsafatnya Tiongkok, itu sudut pandang perdamaian itu adalah bagaimana caranya seorang aktor atau sebuah negara itu bisa melakukan manajemen antara harmony and war. ini menarik karena yang kita pahami sejauh ini damai itu yaudah gak ada perang tapi ternyata dari sudut pandang konfusianisme ini harmony and war itu harus dikelola secara seimbang. Yang menjadi pertanyaan adalah definisi harmoni sama war ini apa? Apakah war itu selalu sama definisinya seperti yang kita bayangkan selama ini? harus ada perang harus ada nuklir disitu harus ada prajurit apakah selalu seperti itu? Lalu harmony ini apa? Harmony ini apakah definisinya sama seperti yang kita bayangkan? Negara yang harmonis adalah negara yang punya prosperity punya kemajuan ekonomi tinggi misalkan atau negara yang punya harmony adalah negara yang menjunjung tinggi ham nah ini sudut pandangnya sangat luas sekali nah untuk mempersempit sudut pandang itu dari yang saya dapatkan di teori harmony dalam sudut pandang konfusianisme adalah memiliki dominasi tapi lunak benigen jadi dominan tapi lunak nah ini kayak misalkan seperti ini misalkan Tiongkok memiliki dominasi ekonomi atas negara-negara di Asia tapi Tiongkok ternyata bukan negara yang sangat tegeh atau sangat sulit untuk diajak negosiasi jadi mudah benigen gitu kalau saya mau ngomong gampangan kurang tepat tapi paling enak lunak lah negosiable jadi Tiongkok dalam sudut pandang harmoni itu memiliki dominasi tapi juga gak terlalu gak terlalu apa ya tidak terlalu attacking dalam dalam sebuah konteksasi politik global nah ini bisa kita lihat juga harmoni ini atau dominasi tapi lunak ini dengan cara negara-negara yang menerapkan attraction strategy jadi untuk menaklukkan atau untuk memiliki dominasi dari negara lain satu negara itu melakukan attraction strategy seperti yang misalkan Korea Selatan melakukan Korea Selatan mungkin tidak punya dominasi ekonomi atas Indonesia tapi Korea Selatan memiliki dominasi kebudayaan di Indonesia dimana kemarin ekonomi Indonesia cara marketing pebisnis-pebisnis di Indonesia itu sangat dipengaruhi oleh apa yang terjadi di Korea misalkan restoran-restoran itu mengutip tokoh-tokoh yang ada di drama Korea startup Tim Han Jipyong misalkan atau Tim Nam Dosan itu kan strategi-strategi yang dilakukan oleh pebisnis di Indonesia walaupun mereka tidak didominasi oleh Korea Selatan secara ekonomi ini namanya tracking strategy dalam sudut pandang konfusianisme harmoni ini adalah hal seperti itu jadi kita punya dominasi itu kan bukan dominasi yang sifatnya material tapi lebih dominasi yang soft gitu ini tracking strategy konteksnya seperti itu lalu war war itu apa apakah war itu harus selalu seperti yang kita bayangkan atau saya itu sudah sebutkan tadi seperti adanya perang adanya prajurit nah war itu dari sudut pandang konfusianisme adalah bagaimana sebuah negara atau sebuah aktor itu berupaya untuk mempertahankan status quo-nya kalau saya punya uang banyak saya beli tanah dan saya hidup kentram gitu di tanah itu gak ada yang nyerang saya gak ada yang mengusik saya udah saya dimajakan disitu tapi pada saat ada orang yang mengusik kedaulatan saya atas tanah itu baru saya bergerak jadi tidak agresif tapi war itu definisinya mempertahankan apa yang sudah kita miliki sebelumnya nah disini konsep konfusianisme terhadap war jadi beda sekali dengan konsep yang selama ini dikenal di barat dimana war itu bisa dicapai similar dengan ekspansi gitu jadi sebuah negara bisa berkembang bisa punya perdamaian kalau mereka kaya dan kaya itu harus ekspansi ke negara lain jadi yang satu defense yang timur ini yang tiangkok ini konfusianisme ini memandang war itu sebagai defending action sedangkan sudut pandang barat ini sangat attacking action kurang lebih disitu perbedaannya nah harmony dan war ini harus diciptakan harus diseimbangkan supaya terjadi terjadi perdamaian dalam sebuah negara nah ini sudut pandang saya melihat politik dan security sudut pandang ini yang akan saya pakai untuk bagaimana saya mengolah data nanti di Power BI di engine yang saya akan presentasikan nanti sudut pandang ini yang akan membentuk variable indikator sampai nanti keyword-keyword yang akan saya set untuk melakukan pengambilan data ini menjadi sangat penting sudut pandang kita pilih untuk menciptakan ukuran ukuran akan ukuran datang dari variable variable yang baik datang dari indikator yang baik dan indikator yang baik akan menghasilkan keyword-keyword juga yang baik sehingga nanti data yang didapat adalah data yang memang bisa representatif untuk menghasilkan sebuah insight nah ini tidak lupa saya mengutip teori ini dari Yuan Kang Wang tentang Harmony and War Confucian Culture and China's Power Politics nah dari konsep Harmony and War saya membreakdown ada sekitar tiga variable yang bisa menggambarkan bagaimana Harmony and War itu diseimbangkan dalam konteks politik dan security yang pertama variable dari Harmony and War itu adalah grand strategy grand strategy haruslah defensive strategy nah ini bisa diukur dengan seberapa besar attraction strategy atau dalam hubungan internasional attraction strategy ini juga relate to the soft power concept bagaimana sebuah negara memanfaatkan soft powernya untuk meningkatkan powernya terhadap negara lain variable adalah penggunaan force-nya penggunaan senjatanya kalau penggunaan senjata dalam konteks militer adalah alutsista tapi penggunaan senjata dalam konteks politik dan security di konfusianisme adalah bagaimana senjata itu sebenarnya non-violent approach jadi masih sama konsepnya seperti attraction misalkan force-nya Amerika itu nuklir tapi force-nya China di zaman dulu mungkin sebenarnya adalah kaligrafinya atau ajaran konfusiannya sendiri kita tidak tahu kayak gimana kalau misalkan di Jawa dulu force-nya itu adalah wayang misalkan jadi lebih produk-produk kebudayaan kerja-kerja kebudayaan dan filsafat yang digunakan sebagai senjata atau force ini nggak harus yang berbawa kebudayaan seperti itu force ini juga bisa aliran modal jadi China punya kekuatan modal yang sangat luar biasa tanpa menggunakan kekuatan militer pun mereka bisa memiliki force mengakusisi power dari negara lain kurang lebih seperti itu lalu variable ketiga adalah tujuan perangnya tujuan perangnya dalam sudut konfusianisme adalah defending status quo seperti yang tadi saya sudah jelaskan di slide sebelumnya nah terus kalau di breakdown jadi sebuah model kurang lebih seperti ini jadi nama teorinya adalah konfusian pasifism jadi saya kurang tahu dari mana word pasifism ini bisa muncul tapi konfusian pasifism ini intinya konsep perdamaian dari sudut bagaimana sebuah negara bisa menghadirkan perdamaian melalui politik dan security yaitu konfusian pasifism jadi untuk selanjutnya saya akan bilang ini sebagai perdamaian perdamaian itu bisa dicapai dengan dua variable adanya harmony and war harmony punya dua indikator indikatornya adalah grand strategy yang harus defensif dan grand strategy defensif ini akan memiliki pengaruh terhadap force yang digunakan force yang digunakan adalah non-violent atau non-military nah masing-masing ini punya sub-indikator lagi misalkan kalau grand strategy sesuai dengan konteks kekinian adalah ekonomi yaitu kalau di China mungkin belt and route initiative ini adalah keyword yang saya pakai pada akhirnya lalu non-violent atau military sub-indikatornya adalah bahasanya ilmu pengetahuannya peralatan hidup di China seperti 5G AI dan lain-lain lalu seninya dan agamanya masing-masing sub-indikator ini akan menentukan keyword yang saya pakai dalam pengambilan data lalu di variable war itu ada indikator status quo jadi status quo ini saya kasih sub-indikatornya adalah politik yang mana saya menggunakan keywordnya adalah bagaimana keyword-keyword yang berkaitan dengan pengambilan konflik di Xinjiang atau di Uyghur lalu bagaimana China merespon label authoritarianisme mereka dari negara-negara barat lebih seperti itu nah nyambung sama materi yang sudah Kiki berikan sebelumnya saya hanya akan memberikan analisis level of analisis tiga dan disebabkan ada satu lagi deskriptif diagnostik dan nanti ada preskriptif nah deskriptifnya pertanyaan penelitian yang saya buat adalah bagaimana Indonesia Amerika dan China masing-masing aktor di tiga negara tersebut melakukan manajemen terhadap harmoni and work dalam deploy network nanti output atau insight yang saya masukkan disini adalah extra mapping issue mapping network analysis sampai stakeholder mapping lalu diagnostic analysisnya adalah apa yang men-drive apa yang mempengaruhi nilai nilai maksudnya nanti disini bobot atau angka secara kuantitatif apa yang mengaruhi nilai harmony and work itu menjadi tinggi atau rendah jadi kalau kita disini penelitiannya bisa mengukur perdamaian dari angka apa sih yang mendorong nilai perdamaian bisa tinggi tapi juga bisa rendah itu yang akan saya bahas di pertanyaan diagnostik nanti pertanyaan preskriptif analysisnya adalah dari stakeholder mapping ini saya akan memberikan sebuah visualisasi masing-masing aktor itu harus di approach dengan cara seperti apa lebih seperti itu tidak lupa di diagnostic analysis output dan insight saya menggunakan insight atau layout decision tree jadi pohon keputusan saya langsung saja ini sisanya sudah jam 2 data tapi saya langsung menunjukkan dashboard sudah kelihatan dashboard power BI mulai dari mana jadi ini sebenarnya saya punya sekitar kalau teman-teman lihat saya mohon teman-teman bisa lihat di bawah sini saya punya beberapa di sini ada analysis descriptive descriptive by actor jadi di sini menjelaskan bagaimana aktor-aktor itu bergerak dalam diplomacy network lalu ada descriptive by issue jadi isu apa yang sering digaungkan oleh aktor-aktor dalam network jaringan diplomasi antara tiga negara ini lalu saya juga melakukan analysis descriptive by network jadi kalau teman-teman familiar dengan kata-kata network analysis atau social network analysis saya melakukan analysis network untuk setiap perbincangan atau setiap interaksi antara tiga aktor di negara China Indonesia dan Amerika lalu descriptive by words jadi apa sih kata-kata yang sering apa sih kata-kata apa sih narasi yang sering digaungkan oleh masing-masing aktor dalam diplomacy network nanti disini ada masih loading kita bisa lihat USA itu sering menggaungkan keyword apa Indonesia apa China dan untuk masing-masing isu misalkan isu human rights apa sih keyword apa sih narasi yang sering digaungkan oleh Amerika Indonesia dan sebagainya lalu saya punya diagnostic analysis juga ini saya akan menunjukkan bagaimana ini kalau teman-teman bisa lihat dashboard yang bawah saya menunjukkan bagaimana bagaimana sebuah proses bagaimana jika seorang aktor dalam politik internasional itu ingin meningkatkan nilai perdamaian jadi variable apa yang harus ditingkatkan lalu aktor mana dan apa isunya itu bisa sampai sedetail itu lalu di atasnya saya juga akan menjelaskan sekitar segmen jadi setiap buletan ini di atas menandakan satu political interest yang sama jadi apa sih perbeda ada dari diplomasi nekor antara tiga negara ini sebenarnya ada berapa political interest ada beberapa segmen perbincangan ada beberapa segmen narasi yang bisa kita analisis dari sini penghabis seperti itu lalu yang terakhir saya melakukan analisis preskriptif dengan analisis stakeholder mapping saya membagi action untuk masing-masing aktor ini ke dalam empat spektrum ada spektrum aktor-aktor yang harus di manage closely ada aktor-aktor yang harus di keep informed ada aktor-aktor yang harus dikelola dengan minimum effort ada aktor-aktor yang ya dia mau ngapain aja terserah yang penting dia harus keep satisfied saya akan mulai dari analisis yang pertama ini untuk teman-teman yang belum tahu saya menggunakan aplikasi power BI jadi power business intelligence ini adalah aplikasi yang digunakan untuk melakukan visualisasi data dan analytics data dalam satu tools ini yang digunakan dalam penelitian saya dan ini juga yang akan diajarkan dalam sadi club ini nah pertama saya mau ajak teman-teman untuk melihat satu fakta bahwa kalau kita lihat di kanan di kiri ini kalau kita lihat di sebelah sini yang average of peace index by parties ternyata dalam jaringan diplomasi antara tiga negara Indonesia China dan Amerika Amerika adalah negara yang paling dominan dengan poin 39 kalau teman-teman sudah lihat video pertemuan lalu yang dibawakan oleh Mas Pizarro kan ada tiga fase untuk menganalisis sebuah data ada explain ada in light ada engage jadi explanation yang akan saya berikan adalah Amerika memiliki nilai paling dominan di antara tiga negara ini jadi explanationnya Amerika adalah negara dengan rata-rata peace paling besar ini kan menarik ya padahal kan kita tahu Amerika ini sebenarnya sering attack China tapi ternyata data menunjukkan hal sebaliknya Amerika adalah dengan surut mana konfusionisme Amerika justru adalah negara yang paling memberikan peace paling besar di antara tiga negara ini nah itu explanationnya lalu enlightenmentnya apa disini ternyata posisi China itu paling bawah teman-teman bisa bayangkan posisi China itu paling bawah Amerika paling tinggi artinya China ini sudah sangat secara enlightenment China ini sudah sangat terapkan defensif strategi yang tadi saya jelaskan soal konfusionisme musuhnya aktif melakukan dialog dialog disini bisa mereka melakukan attacking bisa melakukan sindiran di media sosial tapi intinya kan itu sebenarnya ada diskusi ada ruang dialog disitu lalu China gak terlalu banyak menanggapi malah Indonesia yang balik serang menanggapi kurang lebih seperti itu kalau kita mau spesifik kita klik aktor kita klik khusus Amerika disini akan muncul bahwa aktor-aktor yang sangat dominan dalam jaringan diplomasi Amerika adalah disini saya akan sebut tiga paling atas yaitu Sekretari Pompei Menteri Luar Negeri Amerika Serikat lalu ada US-China Talk US-China Talk itu adalah kedubes Amerika untuk Cina jadi ini kedutaan nih lalu ada Joe Biden ini sangat menarik jadi tiga aktor ini adalah aktor yang paling aktif aktor-aktor yang paling memiliki nilai peace index paling tinggi dalam diplomasi network khusus untuk kluster atau parties Amerika nah disini eksplanasi nya seperti itu enlightenment nya apa artinya aktor-aktor yang dominan dalam diplomasi networknya Amerika dari sudut pandang konfusionisme itu adalah aktor-aktor politis disini ada Pompeo dan Joe Biden Joe Biden sama Pompeo kan sebenarnya politisi US-China Talk ini kan sebenarnya perwakilan otoritas negara di Cina jadi kita bisa kalau kita pisahkan antara negara dan pemerintah Pompeo dan Joe Biden itu adalah sebenarnya perwakilan pemerintah dan US-China Talk itu siapapun pemerintahnya pasti harus ada kedubes di Cina artinya isu-isu yang sering dibawa oleh aktor Amerika itu sebenarnya isu politik karena aktor yang membawa pun juga aktor politis disitu lalu kita bisa lihat disini variable yang dominan dalam diplomasi network oleh Amerika itu adalah status quo jadi Amerika ini tidak punya tendensi untuk membangun harmoni tapi Amerika lebih punya tendensi untuk melakukan untuk mempertanyakan status quo nya Cina dalam konteks apa kalau teman-teman lihat disini disini saya ada isunya jadi variable nya status quo lalu isu yang dibawahnya adalah questioning governing capability Cina ini kayak gimana sih contohnya nanti saya bisa jelaskan di page setelah ini itu dari Amerika ini deskriptif ya jadi menjelaskan how dan siapanya lalu kalau kita lihat Indonesia ini lebih menarik tidak ada aktor negara hanya satu menlu RI jadi diplomasi networknya Indonesia ini didominasi oleh NGO-NGO yang bergerak dalam bidang keagamaan Muhammadiyah NU dan Ansor dan variable yang mereka bawa itu isu-isu yang mempertanyakan status quo nya Cina dalam konteks human rights ini akan ada di bawah nah ini menjadi menarik dimana aktor negara secara engagementnya dimana aktor negara Indonesia disini explanationnya adalah diplomasi networknya Indonesia didominasi oleh aktor NGO dari kluster NGO enlightenmentnya adalah berarti NGO ini lebih punya ketertarikan terhadap Cina dalam isu apa dalam isu human rights disini kita bisa interpretasikan bahwa ini kan isu ini pasti isu keagamaan pasti yang dibuat adalah Uyghur disitu nanti kita bisa lihat seperti apa kita juga bisa klik disini misalkan oh jangan disini kita coba bukanya Cina kalau kita buka Cina disini aktor-aktor yang dominan adalah aktor-aktor negara jadi ambasador Qiyotian kayaknya adalah duta besar Cina untuk Amerika lalu spok person China itu adalah juru bicara kementerian luar negeri PNS lah ya gitu dan lalu ada China ambisi in US Chinese ambisi in US ini berarti kedutaan besar Cina untuk Amerika nah ini kalau kita ngebagi terminologi negara dan pemerintah tadi aktor-aktor Amerika dominan didominasi oleh aktor-aktor politis aktor-aktor yang ada di pemerintahan pemerintahan kan sifatnya temporer 5 tahun sekali atau 4 tahun sekali kalau di Amerika itu pasti ganti kalau negara itu long last mau pemerintahnya siapa mau yang memimpin politik itu siapa pasti aktornya tetap kita lihat disini di Cina ini dominasi aktor negara sangat kuat kedubes ini kan ya duta besar ini kan ini ini merada politis cuman kalau di Cina itu kan sebenarnya negara dan pemerintah sudah jadi satu jadi kelihatan banget ini kompak nih antara antara duta besar stockperson dan kedutaannya nah ini menarik nih insightnya bahwa ada kompakan disitu dan kalau kita lihat variable yang sangat dominan dalam diplomasi network ke Cina itu adalah status quo juga apa yang saya akan nanti saya akan jelaskan ini kurang lebih kita juga bisa klik disini misalkan status quo nya bahas apa sih ternyata status quo nya itu membahas bagaimana aktor-aktor Cina itu melakukan countering issue terhadap Amerika Amerika yang sering mempertanyakan governing capabilities di Cina disini kan saya tulis average office index by indicator nah indicator itu adalah politics dalam kurung governing capabilities apa nih enlightenment nya artinya aktor-aktor Cina itu melakukan countering issue melakukan defending status quo seperti yang konsep war yang Confucian lakukan melakukan defense status quo yang sudah mereka miliki dalam hal governing capability nya nah ini kalau kita melakukan engagement terhadap isu sekarang kalau kita lihat pemberitaan di media masa dan di media sosial isu soal tidak transparan pemerintah Cina dalam penanganan Covid itu sangat meluas dan banyak sekali media terutama dari Amerika Serikat itu melakukan attacking melakukan penyerangan terhadap capability nya Cina Cina tidak transparan Cina tidak terbuka dan sebagainya nah ini ternyata disikap secara angka kualitatif disikapi dengan baik oleh Cina ternyata angka yang paling tinggi itu adalah soal status quo dan governing capability ini artinya pemberitaan Cina itu sangat serius untuk menanggapi setiap kritik yang mereka yang dilancarkan oleh lawan kualitasnya di media masa kurang lebih seperti itu explanation oh enlightenment lalu kalau kita lihat descriptive by issue cara bacanya masih sama ini jadi ini adalah filternya ini variable ini adalah aktornya sorry partisnya Amerika, Indonesia, Cina lalu disini ada variablenya status quo dan harmoni disini ada pemberitaannya jadi kalau kita cek misalkan cara bacanya saya pengen tahu dalam isu politik dalam isu bagaimana Cina dipertanyakan kapabilitas governmentnya itu siapaan yang bermain disitu kalau kita klik disini ternyata USA dan Cina yang bermain tidak ada Indonesia disitu dengan poin hampir sama ini kalau secara kuantitatif USA punya rata-rata 54 Cina punya rata-rata 53 dan yang diserang status quo status quo yang Cina dengan kuning ini Cina dengan nilai 53 dan Amerika biru 54 ini artinya Amerika dan Cina ini secara ini kalau saya jelasin dari enlightenment Amerika dan Cina ini playing in the same field jadi mereka bermain dalam isu yang sama satu mempertanyakan governing capability satu merespon jadi gak diem aja nah ini kan membuktikan bahwa digital diplomasinya Cina ini ternyata dilakukan dengan cara yang tepat merespon isu-isu yang dilancarkan ke mereka dan engagementnya kalau engagement kan berarti kita memasukkan aktor lain dalam data ini dimana posisi Indonesia posisi Indonesia tidak ada disini artinya Indonesia tidak pernah sama sekali mempertanyakan governing capability Cina nah ini menjadi menarik dimana posisi Indonesia lalu kalau saya di isu human rights ternyata ada Indonesia disini Amerika Serikat lebih dominan dengan angka 50 Indonesia di angka 32 dan ada aktor Indonesia disini jadi Indonesia ini dalam isu human rights itu yang saya input datanya adalah data soal Xinjiang soal Hong Kong soal Uyghur dan pokoknya keyword-keyword yang berhubungan dengan hat asasi manusia ternyata Indonesia bermain di lapangan itu Indonesia bermain di isu itu dan Cina sama sekali tidak melakukan tanggapan atau respon terhadap isu itu kalau kita lihat disini yang melakukan dialog itu hanya Indonesia dan Amerika tidak ada Cina disitu secara enlightenment atau secara interpretasi artinya Cina ini tidak terlalu memprioritaskan isu-isu human rights bahkan Amerika yang menjadi rival langsungnya pun tidak ditanggepin tapi soal govern capability Cina itu sangat fokus disitu lalu saya kasih satu data lagi bagaimana soal defensive strategy jadi bagaimana dengan isu Belt and Route Initiative BRI nyata dalam isu Belt and Route Initiative ini relatif berimbang Amerika memiliki angka 32 Cina 30 Indonesia 29 artinya apa artinya dalam isu-isu yang berhubungan dengan ekonomi dalam percuanan peruangan itu semua everybody is friend jadi Indonesia Amerika dan Cina ini memiliki nilai yang sama jadi pada saat kita ngomongin uang ngomongin proyek itu semuanya ngumpul semuanya berbicara disitu yang satu memberikan respon yang satu memberikan komentar ini kan insight yang menandakan bahwa multilateralisme atau hubungan diplomasi dalam konteks digital di era sekarang itu didominasi dan akan lebih lagu kalau adanya hubungan ekonomi di situ kurang lebih seperti itu lalu saya masuk ke descriptive network jadi logikanya network itu sederhana itu ada yang saya mau ajak teman-teman melihat ada aktor-aktor yang penulisannya menggunakan font warna merah kayak sekretari Pompe US Anatop dan lain-lain lalu ada juga aktor-aktor yang menggunakan penulisan warna hitam nah ini saya memberi perbedaan ini dengan maksud yang merah itu adalah aktor utama sedangkan yang hitam itu adalah aktor yang menjadi pengikut jadi bisa lihat disini kayak contoh ya misalkan sekretari Pompe sekretari Pompe ternyata menjadi the leader actress disini yang diikuti oleh Donald Trump dan ada mesut ozil disini pemain bola disitu ini kan menarik banget kok ada pemain bola disitu nah kalau saya menggunakan metode yang sama explanation jadi kita lihat aktor-aktor USN ini seperti apa ternyata kalau kita pakai logika network aktor-aktor USN ini proven mereka banyak menggunakan mereka banyak berdiskusi soal status quo mempertahankan apa ya sorry menyerang status quo China dalam konteks apa ya dalam konteks seperti yang di bawah ini politics mempertanyakan governing capacity China dan aktor-aktor yang terlibat aktif untuk meng-counter atau meng-attack status quo nya China itu adalah ya kita bisa lihat leader-leadernya ada Joe Biden ada Pompe ada US Chinatalk yang tadi ini kan US Chinatalk ini kedutaan besarnya China eh Amerika untuk China lalu ada USCC government dan ada NCUSCR lalu begitu dan ini dan mereka ini menjadi leader di media dan diikuti oleh ini ada Arsenal ini ada klub bola ini Arsenal ada Mesut Ozil ada Donald Trump ini apa maksudnya kalau saya coba melakukan interpretasi dari network ini sebenarnya aktor-aktor yang dominan dalam diplomasi networknya Amerika itu mayoritas aktor-aktor yang sifatnya politis kayak Joe Biden dan Pompe mereka punya garis yang sangat besar nih kalau bisa teman-teman lihat ada yang garis yang tipis ada yang besar yang besar itu sebenarnya aktor memiliki kekuatan lebih besar gitu dan mereka melibatkan aktor-aktor yang berada di luar Amerika kayak misalkan Mesut Ozil Arsenal jadi kalau nggak salah Ozil dan Arsenal itu sempat terlibat dalam kasus Uyghur gara-gara Mesut Ozil itu melakukan campaign gitu di media sosial bahwa Uyghur itu harus ditangani harus transparan dan sebagainya dan ini memicu aksi yang sangat luar biasa di China di mana di game FIFA atau PES gitu ya game bolanya Cina itu Ozil dihapus di Arsenal itu kan wah sabis banget malah lebih seperti itu lalu kalau kita lihat Amerika dari suruh pandang Harmony itu networknya tidak sebesar yang tidak sebesar Satus Quo nilainya lebih kecil kita bisa lihat disini Joe Biden terus ada USCC Government dan USI Network itu ada di dua network jadi di Harmony dan Satus Quo mereka ada tapi kalau teman-teman lihat disini tidak ada Sekretari Pompei disini artinya Sekretari Pompei ini adalah aktor yang hanya fokus pada isu-isu yang sifatnya attacking China Satus Quo Sekretari Pompei tidak semestal fokus dalam isu-isu yang sifatnya membangun kerjasama misalkan membangun Harmony membangun ekonomi isu-isu kebudayaan terhadap China ini menjadi menarik disitu lalu kalau kita lihat Indonesia Indonesia gimana mas kalau Indonesia sangat kecil jadi Indonesia cuma didominasi oleh Ansor, Nahdlatul Lama, Menlu, sama Muhammadiyah dan kalau teman-teman lihat garis antara satu buletan ini kan ada yang besar ada yang kecil garis Menlu ini paling kecil jadi untuk Kiki ini yang karyawan ke Menlu ini sebenarnya sebuah pertanyaan dalam tiga negara ini dalam diplomasi network dalam tiga negara ini Indonesia ini ngapain aja apa yang sudah dilakukan oleh Indonesia ini kita tidak tahu karena data membuktikan bahwa disini Menlu tidak banyak memiliki pengaruh kalau secara kuantitatif kalau kita lihat by issue tadi kan kita sudah lihat by aktor ya kita lihat by issue nih misalkan saya mau tahu isu politics siapa sih aktor-aktor yang terlibat untuk mempertanyakan atau melakukan countering issue dalam issue questioning governing capacity-nya China ternyata disini kita bisa lihat paling atas USA yang nilainya 54 dan bawahnya China 53 artinya ini saya kan sama seperti descriptive by actor bahwa China dan Amerika ini bermain dalam game yang sama USA menyerang China meng-counter dan itu terus lakukan terus-menerus sampai berulang-ulang ini menunjukkan bahwa di luar siapa yang menyerang siapa yang diserang bahwa kedua negara ini terkhusus China itu melakukan fungsi digital diplomasinya dengan baik karena terus melakukan countering dari segala penyerangan yang melakukan Amerika gitu lalu kalau di issue human rights misalkan kalau saya klik disini nyata yang dominan adalah Pompei dan Indonesia disini ini menjadi menarik hubungannya sangat kuat besar karena kalau teman-teman ingat Sekretari Pompei ini kan sempat melakukan kunjungan ke GP Ansor beberapa bulan lalu dan disitu juga Pompei melakukan kritik yang sangat amat keras terhadap komunis terposisi partai komunis China dan aktor-aktor NGO di Indonesia itu bermain di level yang sama di lapangan yang sama dengan Pompei mereka mengkritik bagaimana pemerintah China itu dianggap tidak memiliki tidak transparan dalam isu hak asisi manusia di Xinjiang dan Pompei bermain di lapangan yang sama ini lapangan Xinjiang karena ada mesut Ozil disini kurang lebih seperti itu ini sebenarnya kalau mau dijelasin insightnya sangat banyak cuman saya pilih yang sekiranya bisa bisa punya gong gitu kalau teman-teman melihat insight lain saya akan berterima kasih lalu itu soal network kalau saya lihat by words nah sekarang dari perbincangan di media massa dan di twitter itu apa sih kata-kata apa sih kata-kata apa sih narasi yang dipakai oleh kedua negara kalau saya mulai dari partisnya adalah Amerika ternyata Amerika itu masih sama ya Amerika itu sering menggunakan narasi komunis parti CCP ini China komunis parti jadi cara membacanya adalah teman-teman lihat angka sorry huruf yang paling besar huruf yang paling besar itu huruf yang paling sering diulang lalu tolong dimiliki juga yang kedua selain besarnya huruf teman-teman juga lihat kesamaan warna antara berbagai huruf ini contoh Chinese Komunis Parti ini warnanya sama-sama biru artinya apa ketiga kata ini sering diucapkan bersamaan kita bisa lihat Chinese Komunis Parti warnanya sama kayak Uyghur warnanya sama kayak COVID-19 ini kan menjustifikasi apa yang menjadi forecasting atau analisis saya bahwa Amerika ini banyak mempertanyakan soal kapabilitas governing-nya Cina dalam penanganan COVID dan tidak terbukaannya Cina terhadap bagaimana pengelolaan masyarakat mereka di Uyghur nah ini yang sering Amerika lakukan di situ lihat kata-kata yang sering digunakan jadi Amerika fokus pada isu politik dan isu hub bagaimana dengan Indonesia kalau kita klik di sini tabnya Indonesia Indonesia itu memiliki keyword paling besar itu Uyghur Xinjiang kekerasan dan lain-lain ini kita bisa lihat dari sini aja kita sudah bisa menyimpulkan bahwa aktor-aktor di Indonesia itu fokus terhadap isu hub sedangkan aktor-aktor di Cina seperti apa kita lihat apakah selaras apakah yang dikritik Indonesia itu direspon juga oleh Cina nah ternyata Cina menggunakan kata-kata seperti komunis Chinese party dan sebagainya yang mana kata-kata ini kayak CPC terus ada road ada 5G ada belt di sini terus ada Pakistan ada Chinese ada China dan lain-lain ada Muslim nah kita kalau saya melakukan interpretasi dari data ini tidak ada satu apa ya tidak ada satu pola yang pola yang bisa kelihatan adalah pola-pola huruf sorry ya huruf ini ya huruf yang warnanya biru ada party ada restriction ada Xinjiang ada zones ada apa lagi ada hard duties ada komunis ada economic dan lain-lain semua huruf yang warna biru ini menggambarkan satu isu yaitu isu Xinjiang nah artinya dari segi narasi China ini banyak melakukan countering isu hanya ke Amerika Serikat tapi tidak melakukan countering isu untuk Indonesia karena kalau teman-teman masih ingat Amerika Serikat dan kalau kita saya klik juga USA dan China masih loading USA dan China itu kalimatnya kalau kita gabungkan perbincangan antara dua negara USA dan China USA dan China itu secara deskriptif itu menggunakan keyword-keyword atau narasi yang sama komunis terus COVID-19 artinya saya selalu mengulang-ulang ini bahwa Amerika dan China itu playing in the same field jadi mereka bermain di lapangan di narasi di isu yang sama yang satu menjarah yang satu men-counter dan terus seperti itu tidak ada countering isu dari Indonesia nah engagement-nya apa power Indonesia sebesar apa sih buat China emang nah itu seperti pertanyaan yang bisa kita gali bersama-sama saya tunjukin satu fitur lagi misalkan saya mau klik disini isunya adalah Belt and Roof Initiative kalau saya klik Belt and Roof Initiative itu kata-kata yang keluar narasi yang keluar adalah yaitu investment Chinese road international countries kata-kata yang sifatnya ekonomi dan infrastructure lah dan itu soal deskriptif by words ini sudah meng-cover materi Kiki yang menjelaskan soal deskriptif itu adalah analisis yang fokus pada siapa apa dan bagaimana dan kapan kurang lebih seperti itu lalu analisis selanjutannya diagnostik ini saya akan masuk ke ini dulu jadi cara biasanya adalah seperti ini jadi saya punya dua pilihan apa yang mempengaruhi konfusion pasifism index yang bisa kita interpretasikan sebagai perdamaian jadi kalau dibaca ulang apa yang mempengaruhi perdamaian untuk pertama decrease jadi angka perdamaian itu bisa turun kalau masing-masing aktor di ketiga negara ini itu menggunakan force-nya menggunakan alat perangnya adalah issue artificial intelligence jadi once aktor-aktor di tiga negara ini itu fokus melakukan narasi soal AI-nya canggih ini robotik kita canggih itu ternyata menurunkan tingkat perdamaian enlightenment-nya adalah isu-isu yang sifatnya ekonomik itu itu meningkatkan harmoni tapi tidak ada status quo-nya disitu karena kooperatif banget sedangkan defending status quo itu harus attacking sedangkan konsep perdamaian yang di kemukatan oleh Confucius adalah balancing harmony and war sehingga kalau pada sehingga pada sebuah negara itu terus bekerja sama AI ini kan konteksnya teknologi pasti teknologi relate dengan kerjasama cooperation itu akan menurunkan nilai perdamaian disitu seperti yang data selanjutnya adalah variabelnya harmony kalau kita lihat disini indikatornya kalau force lalu force-nya ada 5G ada language art dan sebagainya lalu apa sih yang bisa meningkatkan perdamaian surprisingly perdamaian itu bisa meningkat kalau aktor dari masing-masing negara itu banyak melakukan gembar-gembur isu politik governing capabilities jadi pada saat masing-masing aktor itu mempertanyakan kapasitas China dalam pengelolaan COVID Hong Kong Xinjiang itu kan sebenarnya enlightenmentnya sebenarnya mereka bertiga saling berdialog Muhammadiyah NU GP Ansur kan melakukan dialog ke China China merespon Amerika melakukan serangan di media sosial China merespon ini sebenarnya terjadi dialog yang mana dialog itu adalah fondasi utama untuk sebuah negara di dunia dalam konteks politik global untuk melakukan perdamaian untuk menciptakan perdamaian nah ini menjadi meneret disini sebenarnya perdamaian itu tidak hanya terjadi dengan cooperation tapi juga dengan adanya dialog sekalipun dialog itu memiliki tendensi serangan atau negatif seperti yang bisa kita di sini variabelnya status quo dan aktornya Pompeo jadi kalau tiga syarat ini bisa tercapai maka terjadi perdamaian ini kan diagnostik seperti tadi Kiki bilang why mengapa yang terjadi mengapa nilai perdamaian bisa tinggi kalau didorong oleh tiga faktor ini indikatornya politik ada countering dan attacking status quo dan aktor yang melakukan leading dalam attacking status quo ini adalah Pompeo peralui gitu cara bacanya diagnostik ya nah terus top segmen dari data-data yang saya kumpulkan nilai perdamaian itu akan menjadi tinggi kalau akan menjadi tinggi pada saat jadi ada dua segmen ini jadi segmen ini sebenarnya menggambarkan merepresentasikan aktor-aktor yang memiliki political will yang sama nah kalau kita klik di segmen satu ternyata perdamaian itu bisa tinggi kalau di segmen satu ya kalau isunya itu isu status quo dan dipimpin oleh US senator atau kedutaan China eh kedutaan Amerika di China tapi ada segmen yang lebih besar lagi sorry ini coba saya harus segmen yang lebih besar lagi sebenarnya segmen satu ini kan sebenarnya nilai averagenya tinggi 61 tapi jumlah populasi yang ada di segmen satu ini cuma 18 dibandingkan dengan segmen dua nilainya lebih kecil 55 cuma aktornya 40 ini banyak banget nah makanya di segmen satu perdamaian bisa lebih tinggi kalau yang mimpin itu aktornya adalah kedutaan Amerika untuk China dengan seluruh sub-aktor di belakang dia dengan isu attacking China status quo kurang lebih seperti itu lalu di segmen dua yang memiliki 40 aktor di dalamnya itu harus delete oleh sekretari Pompe dengan dengan attacking status quo yang China kurang lebih seperti itu nah terus yang kedua ini decision 3 ini one of my favorite decision 3 itu sebenarnya kelihatannya ribet ya paling ini menarik banget kalau dibaca jadi kita baca dari kiri ke kanan yang kiri adalah average of Confucianism yang kita bisa artikan sebagai rata-rata nilai perdamaian jadi nilai perdamaian itu kalau mau tinggi maka yang harus didorong adalah dialog-dialog tentang defending atau attacking satu school seperti yang saya sudah bilang konflik itu bisa memicu dialog dan dialog itu bisa adalah fondasi dari perdamaian dan yang harus memimpin dialog ini China walaupun China memiliki nilai yang beda tipis sama Amerika China sama Amerika itu China 53,9 Amerika 53,25 dengan Indonesia ini cuma 32 artinya engagement untuk Indonesia adalah Indonesia harusnya gak usah banyak terlibat deh dalam perdamaian antara Amerika dan China karena tidak punya pengaruh terlalu banyak di situ lalu perdamaian bisa meningkat kalau terjadi dialog banyak soal status quo yang dipimpin oleh China China yang aktornya adalah ambasador Chi Tian Kai dengan isu politik governance kurang lebih seperti ini nah di layout ini kita juga bisa pilih misalkan USA status quo nya oh USA dan lain-lain ya kan Indonesia ternyata Indonesia itu isunya human rights dan yang dipimpin adalah NU Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dengan nilai yang sama kurang lebih seperti itu ini decision tree jadi diagnostik analitiknya adalah mengapa perdamaian bisa tinggi perdamaian bisa tinggi kalau status quo status quo bisa tinggi kalau China yang mimpin China yang China bisa tinggi nilai status quo nya kalau ambasador Chi Tian Kai yang mimpin ambasador Chi Tian Kai bisa menghadirkan perdamaian kalau dia melakukan countering isu terhadap isu-isu political government kurang lebih seperti itu yang terakhir adalah preskriptif preskriptif analitik ini kan sebenarnya menggambarkan bagaimana kita harus melakukan aksi melakukan apa mengambil kebijakan untuk masing-masing aktor sebenarnya saya punya empat spektrum disini ada yang war sama harmoni cara membacanya adalah yang kepala bawah itu adalah war nya dari rendah 0 sampai tinggi yang sumbu X nya itu harmoni nya 0 sampai tinggi ada empat spektrum ada yang kalau yang nilai war nya rendah dan nilai harmoni nya rendah kalau atau kalau kita interpretasikan yang tidak memiliki tendensi untuk menyerang status quo nya Cina dan juga tidak memiliki tendensi untuk kooperatif itu kita masukkan ke dalam spektrum minimum effort jadi aktor-aktor ini gak usah lah kita banyak effort ke dia cukup berhubungan aja nah ini ada misalkan Joe Biden ada USCC government ada Ministry Foreign Affairs of China dan lain-lain lalu ada aktor-aktor yang dia punya tendensi untuk melakukan kooperatif sangat tinggi tapi tidak memiliki tendensi untuk menyerang status quo nah itu gak ada ini kalau misalkan ada aktor-aktor ini masuk ke dalam spectrum keep satisfied artinya aktor-aktor ini yaudahlah dimanage aja yang penting puas lah gitu lalu yang ketiga aktor-aktor yang memiliki tendensi untuk melakukan war untuk menyerang status quo nya Cina dan tidak memiliki tendensi atau lemah tendensinya untuk conducting harmony nah itu ada Ansar ada US-China talk dan di tengah-tengahnya disini ada ambasador Ciyu TNK ini tengah-tengah banget lalu yang terakhir ada aktor-aktor yang fokus untuk yang seimbang antara keduanya jadi aktor-aktor yang bisa melakukan apa ya menghadirkan perdamaian dalam konteks konfusian artinya balancing antara harmony and war itu adalah sekretari Pompe karena tendensi untuk menyerang status quo nya tinggi tapi Pompe juga terlibat aktif untuk conducting cooperation nah ini kan jadi dialognya jalan terus kurang lebih gitu kalau kita klik lagi ya disini misalkan aktor-aktor USA ini USA spektrumnya seperti ini Indonesia disini kurang lebih seperti itu itu preskriptif jadi di analisis preskriptif ini saya memberikan rekomendasi untuk mengambil kebijakan ini loh kalau aktor ini diperlakukannya kayak gini aktor ini diperlakukannya kayak gini ukurannya apa oh nilai harmony sama nilai war nya dari saya saya rasa cukup ya terima kasih banyak paling saya setelah ini kita buka sesi diskusi sesi pertanyaan tanya jawab tapi sebelum kita jump to the discussion saya pengen rekan saya nih Mas Afrizal nih Mas Afrizal ini ceritanya mahasiswa para Madina yang sedang bikin proposal tesis Mas Afrizal lagi bikin proposal tesis tentang digital diplomasi yang saya lihat ini bisa ngasih contoh juga contoh lain dari contoh yang udah saya dan Mbak Gigi jelaskan soal bagaimana melakukan descriptive analysis sampai misalkan preskriptif analysis tapi kalau gak salah Mas Rizal ini masih di descriptive tujuan saya minta Mas Rizal sharing adalah kayak gimana sih kita nge-build satu case sampai kita bikin pertanyaan-perlitiannya dan sampai kita menutupkan oh ini descriptive dan lain-lain Mas Afrizal silahkan ya makasih Mas Bimo untuk kesempatannya izin share screen ya Mas belum jadi co-host ya belum oke coba terima kasih terima kasih buat Mas buat Mas Bimo untuk ini yang memberikan kesempatan saya sharing di diskusi kita kali ini seperti yang sudah disinggung Mas Bimo tadi ini sebenarnya kemarin ceritanya saya mencoba apa ya mencari insight jadi kemarin ngobrol-ngobrol sama Mas Bimo Mas saya lagi nyusun proposal nih ya terkait di tema ini lah data di international relation terus sebenarnya dapat feedback juga dari Mas Bimo apa intinya bisa nih penelitian ini nanti kita bawa ke pendekatan data itu jadi mungkin sedikit sih dari saya ya karena memang ini masih masih proposal jadi masih pastinya masih perlu banyak yang diperbaiki dan secara konsep juga masih bisa ditambah untuk lebih baik lah jadi saya mengambil pada awalnya memang saya mengambil tema di EPI ya ekonomi politik internasional memang saya ada ketertarikan di situ kemudian saya gali lagi apa yang bisa saya angkat kemudian saya cari-cari referensi berangkat dari sebenarnya isu-isu ekonomi ini kan sekarang menjadi apa ya isu yang cukup dominan dalam dalam mempengaruhi relasi antar negara kemudian saya kaitkan dengan revolusi industri yang terjadi sekarang kan udah revolusi industri keempat ya katanya nah kalau kita lihat secara-sejarahnya kan dari revolusi industri yang pertama sampai keempat itu kan terjadi karena ada pergembangan teknologi jadi adanya teknologi yang yang berkembang kemudian menciptakan suatu revolusi nah revolusi itu sendiri revolusi industri itu sendiri membuat isu-isu ekonomi itu ya menjadi dominan dalam relasi antar negara itu maka saya akhirnya dapat titik temu ya bahwa teknologi itu memang mempengaruhi berpengaruhi besar terhadap terhadap perubahan isu-isu ekonomi dan isu-isu ekonomi sendiri itu akhirnya juga menjadi isu yang dominan dalam mengaruhi struktur relasi ya antar negara di dunia maka saya coba cari isu-isu yang kekinian lah ya bahasa sekarang itu jadi kalau sekarang kita kita merasakan memang apa ekonomi di situ lah begitu itu berkembang saya melihat bahwa mulai dari 2010 waktu itu diawali adanya Gojek Tokopedia kan lahir di tahun-tahun 2010 itu ya mereka lahir yang kemudian sekarang kita sebut sebagai startup perusahaan rintisan terus waktu itu juga ada investasi-investasi yang juga masuk akhirnya terlipat dalam perkembangan startup-startup itu saya melihat awalnya dari situ terus kemudian kemudian kenapa pada akhirnya saya mengambil judul ini jadi kalau kita lihat kalau kita browsing-browsing lah ya secara sederhana juga kita kita bakal mendapatkan bahwa banyak lembaga-lembaga baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri ya itu mereka bilang bahwa ekonomi digital Indonesia itu memiliki prospek yang baik lah prospek yang yang cukup yang baik yang bisa diharapkan untuk kedepannya gitu dan merupakan salah satu kekuatan ekonomi digital juga yang cukup besar di dunia nah tapi yang terjadi yang yang nyatanya terjadi adalah ya kita banyak melihat kita juga bahwa apa yang ada di dalam ekonomi digital Indonesia itu atau yang yang membuat ekonomi digital Indonesia itu berkembang itu banyak dari baik itu dari asing maupun produk-produk yang beredar di Indonesia itu produk-produk yang dari asing bahkan wapres Yusuf Kala waktu beliau masih menjabat dia mengatakan bahwa 94% produk e-commerce yang yang beredar di Indonesia itu dasar dari produk Siti Ongkok ya nah maka dari situ dari data-data itu kemudian saya mencoba menggali sebenarnya apakah ini sudah membentuk ketergantungan ya dependensi kalau kita kaitkan dengan teori HI kan ada dependensi ya apakah kita sudah masuk dalam ketergantungan itu sendiri atau bagaimana atau bagaimana modelnya ini di satu sisi ekonomi digital kita berkembang kemudian banyak yang bilang bagus tapi di satu sisi sebenarnya perkembangan itu tidak lepas dari faktor dari aliran dana-dana asing itu ya makanya kemudian saya mengangkat adanya paradoks dalam ekonomi digital Indonesia paradoks itu artinya di satu sisi dibilang bagus berkembang tapi di sisi lain ternyata perkembangan itu tidak sebagus yang kita bayangkan nah berbicara apa pendensi berbicara tentang ketergantungan ini kan akan mempengaruhi kalau kita dalam kejadian ekonomi politik itu kan kita berbicara tentang who gets what siapa mendapat apa kalau misalkan kita terjebak dalam tergantungan dependensi itu ini kan kita berbicara siapa yang lebih diuntungkan siapa yang lebih dirugikan siapa yang lebih berpengaruh siapa yang lebih apa sebagai leader terhadap terhadap pihak lainnya maka isu ini yang kemudian saya ambil bahwa ekonomi digital ini kalau misalkan kita masuk dalam dependensi itu bisa merubah struktur politik internasional dan kalau memang kita ada di sepakan dependensi itu ya tendennya akan mempengaruhi posisi Indonesia yang akan menyebabkan posisi Indonesia ini tidak dalam posisi yang menguntungkan kurang lebihnya seperti itu kemudian maka dari itu nanti kerangka teori yang akan saya gunakan dalam penelitian ini nanti saya akan menggunakan teori struktural power oleh Susan Strings dia akan menjelaskan bahwa ada empat struktur kekuatan yang mempengaruhi posisi suatu negara dalam konteks international order jadi ada empat struktur yaitu knowledge production finance security empat variabel ini yang mempengaruhi negara itu ada di posisi yang mana apakah di posisi yang lebih berpengaruh terhadap yang lain lebih diuntungan terhadap yang lain atau seperti apa makanya teori ini akan saya gunakan untuk melihat sebenarnya bagaimana si empat variabel ini bekerja dalam ekonomi digital di Indonesia kemudian nanti analisisnya juga akan saya gunakan dari teori dependensi baru sama teori sistem dunia teori sistem dunia sendiri membagi dunia menjadi tiga kluster peri-peri core dan semi peri-peri nanti akan ditambah dengan analisis ini beberapa pertemuan yang lalu kita masih membahas bahwa ada beberapa pendekatan model dalam mixed metode salah satunya itu exploratory kalau saya memang condongnya arahnya nanti mungkin ke exploratory itu karena saya berangkat dari teorinya dulu ini sudah ada teori kemudian nanti coba dari teori ini saya breakdown lagi untuk mencari data-data kuantitatifnya misalkan ini kita sudah punya 4 variable ini knowledge production finance security ketika kita bicara finance katakanlah nanti mungkin indikatornya mungkin tentang fintech financial technology atau kita bicara tentang mata uang mana yang menjadi pengaruh misalkan seperti itu atau kita bicara production kita mencari tentang data-data komoditas yang ada di Indonesia ini mayoritas dari mana dan lain sebagainya ini yang masih saya breakdown lebih lanjut karena memang belum selesai semuanya dan masih butuh input input ini terutama dari senior-senior Mbak Kiki Mas Bimo ini yang sudah Mas Fahmi juga ada yang sudah tercinduluan untuk lebih memahami proposal yang nanti akan saya jalankan penelitanya ini mungkin itu sih Mas sharing-sharingnya karena memang ya pasti saya butuh banyak masukan juga Mas keminian Mas Bimo makasih siap makasih kejal jadi kalau kita lihat dari konsep yang Afrizel bawakan kita bisa analisis apa yang tadi sudah Kiki sampaikan di sesi pertama tentang deskriptif analis analitik itu bentuk lainnya seperti apa jadi kalau di sini yang paling menarik adalah berapa pertanyaan deskriptifnya adalah seberapa besar model dependensi Indonesia terhadap negara lain itu deskriptif jadi menggambarkan how much lalu aktornya siapa nanti akan menggambarkan who lalu bagaimana mereka beroperasi dalam jaringan itu nanti bisa ditampilkan dengan layout network analisis itu deskriptif juga yang bisa ditingkatkan lagi atau bisa dialaborasi dari konsep Afrizel adalah nanti diagnostiknya apa sih yang mendorong model dependensi itu meningkat nanti kita bisa breakdown ternyata knowledge sama production kenapa nih kok bisa menjadi pendorong untuk peningkatan model dependensi itu adalah pertanyaan diagnostik analitik sampai nanti di konsep ini Afrizel akan bisa menjelaskan what should Indonesia do apa yang harus Indonesia lakukan untuk meningkatkan misalkan security apa yang harus Indonesia lakukan untuk meningkatkan production nah itu nanti kita bisa menjawab pertanyaan kayak gitu dari hanya satu konsep framework sederhana seperti ini ini kan sebenarnya menarik maksud saya adalah semua konsep semua pertanyaan itu bisa kita breakdown dari deskriptif sama preskriptif itu yang menjadi key point dari saya malam ini kurang lebih seperti itu nah kita langsung aja ke sesi diskusi bebas ya ikusi santai kalau ada teman-teman disini yang pengen bertanya atau memberikan komentar silahkan kalau ada yang mau sharing juga gak masalah ada yang mau komentar sharing bertanya mazul mungkin mazul nih senior kita semua nih mungkin mau memberikan komentar satu dua patah kata dari apa yang sudah Kiki sampaikan atau dari yang sudah Afriza tadi konsepnya sampaikan konteksnya soal deskriptif sama preskriptif nih mazul ada komen gak mazul yang bisa mencerahkan kita semua kalau gak ada mungkin dari mas fahmi ini karena orangnya sedikit jadi enak audiens kita itu mayoritas di youtube jadi kalau misalkan peserta 2 minggu lalu itu ada 10 orang tapi yang nonton video itu 35 nah ini kan anomali nih berarti jumlah audiens kita itu sebenarnya ada 45 nah tapi banyak kan nonton youtube ini lebih kondusif kan jadi saya bisa nanya satu-satu nih mas fahmi mungkin mas fahmi mau memberikan komentar sharing halo mas fahmi kayaknya gak ada ya saya ke mas atau pak fuat adi nih setau saya pak fuat adi nih dari eksternal dari luar para madinah mungkin ada yang mau di komentari pak mumpung kita masih punya waktu sebelum jam 9 oke sebentar mas oh iya lagi tampil di jalan juga soalnya mendengarkannya siap siap iya iya tapi pada satu sisi menarik dari sisi analitiknya ya artinya nah cuma seberapa sih itu kemudian kalau kita di aplikasikan untuk melihat updating dari situasi hari ini gitu loh mas kira-kira oke oke kan kayak misalnya teori dependensia itu ya kerangka kerangka itu kan juga sejak orde baru kita juga sudah bicara soal itu kan kalau kita bicara soal pembangunan isma ya kan sepertinya hanya seperti ya kekotekan hari ini aja ada perubahan bentuk tapi dari sisi analisinya apakah memang masih ajek begitu pergerakan kalau kita bicara soal word system dan sebagainya itu apakah masih ajek hanya kemudian beda wajah saja kalau di hari ini gitu sekali nih ini pertanyaan sangat konstruktif jadi sebenarnya apa yang kita bicarakan tadi sepanjang sesi kali ini itu kan memuat teori-teori atau konsep-konsep yang sebenarnya mungkin sudah dipakai dari masa lalu nah sekarang dengan masalah yang berbeda di masa sekarang kok kita pakai konsep yang sama gitu nah ini ini menarik ini tuh dijawab saya ke Afrizal dulu deh sebagai pembicara intern bisa bisa kasih insight gak Jal mengapa sih konsep teori dependensnya ini menurut Afrizal masih bisa relate untuk keadaan sekarang ini udah jauh beda sama order baru kayak tadi Pak Kuat lagi bilang Onggo ya makanya memang saya juga apa ya penasaran ya untuk isu ini makanya saya coba mengangkat tema ini dalam tesis karena memang ya dependensi what system theory itu kan memang teori klasik banget dalam hubungan internasional maka dari itu saya coba untuk menggali lagi ya maka model yang apa judul yang saya ambil itu kan model apakah dalam isu-isu yang sifatnya kekinian ini itu masih relate atau masih berhubungan ya sama mungkin penelitian tentang apa ini kan kaitannya dengan isu-isu pembangunan ya kalau kita tarik menurut belakang kan dependensi terjadi itu kan karena banyaknya intervensi asing gitu ya waktu itu yang menyebabkan akhirnya negara-negara gagal gagal melakukan pembangunan secara mandiri secara kedaulatannya diambil jadi banyak pengaruh dari pihak-pihak eksternal negara itu nah ini juga itu yang kemudian menarik perhatian saya bahwa oke sekarang kita masuk ke era digital ya pasti kan disitu juga aktor-aktornya baru kemudian metode-metodenya baru juga dalam artian pembangunan ini sekarang bergerak dari konvensional sekarang kita ada di era digital ya teknologi-teknologinya baru nah apakah pola-polanya masih sama masih relate dengan penelitian-penelitian klasik atau gimana tapi kalau saya melihat dari data-data yang sedikit sudah saya bahas sih sebenarnya secara garis besar itu gak ada perubahan sih cuma memang mungkin metodinya atau apa ya istilahnya ya sistemnya yang membuat itu menjadi relate dengan dengan keadaan sekarang tapi secara konsep secara apa ya ideologi mungkin ya ya menurut saya masih sama sih adanya FDI foreign direct investment yang cukup tinggi kemudian aktor-aktor yang terlibat asing cukup besar kurang lebih masih lingkupnya masih disitu sih menurut saya sih gitu mas monggo ditambahkan mas ini apa namanya menurut saya pertanyaan Pak Fuat Adini bisa kita elaborasi ke berbagai perspektif jadi saya nangkap yang Pak Fuat maksud adalah kita ngomongin data analitik datanya sudah jelas beda kalau zaman sekarang kita punya data yang sifatnya unstructured dari media sosial tapi cara melihat datanya itu masih pakai cara maaf dalam kakbib jadul jadul disini konsepnya bukan berarti salah ya tapi teori dependensi yang Afrizal pakai itu ternyata menurut Pak Fuat itu sudah dipakai sejak lama dan itu mungkin dianggap lebih presisi menggambarkan kondisi di order baru lantas apa kebaruannya lantas apa yang menjadi apa yang menjadi titik implementasinya bagaimana teori ini bisa dipakai di kondisi sekarang nah kalau tambahan dari saya teori sebuah teori itu mungkin saja tidak bisa merepresentasikan keadaan sekarang tetapi dalam teori itu kita kita kan akan menurunkan variable dalam variable kita akan menurunkan indikator dalam indikator kita akan menurunkan keyword keyword ini yang akan karena kita mengambil datanya unstructured data dari sosial media keyword ini yang akan menjadi pembeda yang akan mengakibatkan teori ini bisa jadi lebih applicable di zaman sekarang contoh misalkan yang soal production atau jangan contoh soal finance soal aliran modal soal perbankan mungkin kalau zaman dulu analisis yang dilakukan itu objeknya adalah kebank menilai kurs tapi dengan teori dependensi dan dengan data dan dengan realita yang kita habis sekarang Afrizal bisa pakai keywordnya bitcoin sesuatu yang tidak ada zaman order baru jadi teorinya mungkin sama tapi kita bisa membuat ini lebih applicable pada saat kita menggunakan indikator yang memang lebih relevan pada zaman sekarang jadi teorinya tidak berubah cuman kita melakukan modifikasi di teori itu kalau sudut pandang saya kayak gitu ini juga bisa jadi pertanyaan buat Kiki Kiki sebenarnya meneliti soal kalau Afrizal model dependensi kalau Kiki sebenarnya bagaimana serangan informasi bagaimana keamanan informasi itu dilakukan dan dijaga oleh masing-masing negara pertanyaannya dari sejak zaman order baru dari sejak zaman perang dingin information operation itu pasti sudah terjadi jadi kenapa ini menjadi hal yang menarik untuk dianalisis padahal zaman sekarang realitas sudah berbeda Kiki bisa kasih insight buat kita semua coba jawab sedikit sebisa saya kalau memang benar seperti yang dikatakan Mas Bimo bahwa perang informasi ini sudah sudah berlangsung sejak lama tapi metodenya berbeda karena sekarang kita sudah ada kemajuan teknologi semua itu interconnected gitu semua saling saling berhubungan jadi ini yang yang bikin menarik untuk diteliti bahwa ternyata sekarang perang itu enggak harus dulu perang informasi mungkin kita kayak dari mulut ke mulut terus nanti ujung-ujungnya pakai hard power lagi pakai militer lagi tapi kalau sekarang beda kita tetap pakai militer tapi military intelligence jadi mereka enggak perlu perang secara fisik tapi menggunakan teknologi itu sendiri seperti mungkin menyerang servernya yang justru membahayakan karena sumber informasi itu kita simpan biasanya itu di server karena dianggap lebih aman daripada cloud gitu kan karena cloud itu tergantung dari perjanjiannya apa aja yang bisa diakses siapa pemegang aksesnya segala macam gitu tapi ternyata kita sudah mencoba seaman mungkin dengan menggunakan server internal terus hak aksesnya juga dibatasi masih bisa ada celah untuk menyerangnya gitu dan data itu sangat penting karena sekarang kalau memang kalau pemerintahan itu mengambil keputusan itu berdasarkan data beberapa negara sekarang yang sudah yang sudah aware soal big data ini gitu jadi itulah kenapa yang masih masih menarik untuk diteliti karena sekarang realitanya berbeda dengan yang dulu kalau dulu pasti jatuhnya perang secara fisik dan harus mengorbankan banyak tentara kalau sekarang enggak jadi enggak kelihatan kita lagi perang itu enggak kelihatan tapi tiba-tiba udah ada yang yang kalah aja gitu tapi enggak kelihatan cuman itu akan berdampak dari segi politiknya juga ekonomi juga nanti akan kena efeknya gitu mungkin itu yang bisa saya tambahin terima kasih Kiki jadi surut pandangnya beda dari Afrizal tadi kalau Afrizal kan melihat bagaimana ketergantungan negara yang sebenarnya dari zaman order baru negara itu sudah punya hubungan depedensi tapi ada juga negara yang punya hubungan interdependensia kalau Kiki sebenarnya melihat bahwa perang itu tetap ada setiap zaman perang dalam konteks informasi itu pencurian informasi itu tetap ada setiap zaman bentuknya berbeda Kiki mengelaborasi bahwa model information operation itu walaupun sudah dipakai dari zaman-zaman menjadi pembeda dikarenakan di zaman sekarang itu realitas datanya berbeda versi kedaulatan itu sudah bukan lagi tanah lagi sekarang tidak hanya tanah tapi dimana dimana server ditaruh itu juga adalah parameter kedaulatan itu menjadi apa ya sudut pandang Kiki pilih untuk menjelaskan mengapa information operation adalah cara melihat perspektif atau model yang dipilih untuk melihat bagaimana perang di zaman sekarang kira-kira gitu Pak Fuad kalau ada yang mau ditambah lagi monggo ya mas Bimo saya juga tertarik dari ulasan mas Bimo sebenarnya kalau itu kan mencoba menganalisis dari pertempuran di media sosial kan gitu nah barangkali saja akan lebih memiliki nilai ketajaman kalau kemudian bisa disandingkan dengan fakta empiriknya misalnya kan itu ada pertarangan oh Indonesia China Amerika dia berperang di soal isu ini nah impact kebijakan realnya apa sih yang itu sebagai antisipasi atau pola defensifnya dari masing-masing negara terutama China dengan Amerikanya gitu nah terus impactnya ke Indonesia apa sih ketika antara China dan Amerika mereka saling beradu kalau ada data yang itu bisa disejar-sejar kan menurut saya akan lebih memperkuat bahwa benar kita bisa mengeropong kita bisa menganalisis dari pertempuran di media sosial itu real bahwa itu juga terjadi di empiriknya itu kan lebih menarik menurut saya gitu saya sepakat sekali bahwa biasanya kalau saya ngobrol sama teman-teman saya yang ada di industri yang sama industri data analitik orang-orang itu bahkan saya sendiri itu punya rasa skeptis di terhadap berita sosial media kenapa karena realitas di sosial media itu belum tentu itu menggambarkan keadaan sebenarnya jadi keadaan di dunia online belum tentu memiliki impact atau menggambarkan keadaan sepenuhnya di dunia offline itu premis yang saya percaya juga nah terus mengapa mini riset ini dilakukan sebenarnya mini riset saya soal yang Cina, Amerika, Indonesia ini saya mengambil data yang paling aksesibel tapi sebenarnya titik kekuatan dari riset yang telah mini riset yang tadi saya coba conduct itu di modelingnya kalau saya bisa jelaskan jenis datanya betul yang Bapak bilang tadi kalau saya punya data empirik misalkan tadi variabelnya blood and truth initiative tapi sumber datanya bukan perbincangan tapi sumber datanya jumlah investasinya itu kalau saya bisa akses itu wah saya senang banget gitu cuman memang karena keterbatasan yang bisa saya akses hanya itu tetapi yang menjadi titik yang sebenarnya yang mau saya sampaikan tadi sebenarnya modelnya jadi realitasnya offline mau online itu bisa beda tapi yang saya coba perkuat modelingnya itu bisa sama aja bahwa urusan kita pakai data offline atau kita pakai data online itu urusan akses tapi saya akan saya coba elaborasi dari modelnya lebih gitu tapi saya sangat sepakat bahwa data social media memang tidak selalu bisa menggabarkan tapi poin saya saya berusaha mengelaborasi via modelnya itu sih Pak Buat terima kasih banyak responnya oke sama-sama dari tinggal satu yang belum saya tanya Faiz Faiz mungkin ada yang mau dikomentari mungkin saya baru ya Pak dari kemarin saya baru ikut hari ini mohon maaf sebelumnya Pak untuk hari ini saya ikut aja dulu Pak siap siap-siap kalau gitu kalau emang dari teman-teman semua sudah tidak ada yang ditanyakan atau diselesaikan lagi paling hari ini sesi kita cukup sampai sekian saya berterima kasih buat teman-teman yang sudah mengelakkan waktunya buat Mbak Kiki Mas Zulu Mas Fahmi kita di room dulu ya buat yang lain terima kasih banyak sudah datang wassalamualaikum selamat malam sehat selamat teman-teman